Nanti, ketika kita keluar dari kuburan kita, ketika kita digiring kepada mahsyar, tidak ada yang berpangkat, tidak ada yang berpakaian, semuanya telanjang bulat tanpa alas kaki, digiring kepada mahsyar. Rasulullah SAW mengatakan, aku akan nunggu kalian di telagaku, semua Nabi punya telaga, dan telaga Nabi kita paling besar, Nabi menanti kita di telaganya, lalu Nabi mengatakan, Akan ada orang-orang yang mendekat ke telagaku untuk minum di sana, mereka dihalau, mereka tidak diperbolehkan mendekati telaga oleh malaikat-malaikat Allah. Lalu Rasul SAW mengatakan, umati, umati, beliau mengatakan, umatku, umatku, kenapa tidak boleh minum di telagaku? Rasul cinta kepada umatnya, Rasul mengelal kita dari bekas wuduk kita. Lalu para malaikat mengatakan, innaka la tadrima ahdazu ba'daq, engkau tidak tahu Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah diperlakukan, dilakukan oleh umat-umatmu. Setelah engkau mati, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan sunnah. Lalu Rasul SAW mengatakan, suhkan, suhkan, mudah-mudahan mereka jauh dari aku. Rasul cinta, tapi cinta itu menuntut agar kita cinta kepada Rasul SAW. Semua Nabi punya doa mustajab. Semua Nabi. Dan semua Nabi sudah meminta kepada Allah di dunia. Hanya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau satu doa mustajab beliau. Beliau akhirkan untuk kapan? Untuk kita nanti di padang masyarakat. Beliau ingin memberikan syafaat kepada kita. Beliau ingin memberikan syafaat kepada umat Islam yang cinta kepada Rasul SAW. Tapi mungkin dia berbuat dosa. Kita akan lihat bagaimana berbondong-bondong umat manusia. Mereka mendatangin Rasul SAW untuk minta tolong. Agar pengadilan di padang masyarakat itu dimulai. Kerana sidang tidak difonis. Sampai Rasul SAW memohon kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan umat manusia. Para jemaah. Nabi diutus sebagai rahmatan dilalamin. Burung pun burung. Datang mengadu kepada Rasul SAW. Rasul SAW. Burung. Pohon kurma. Nabi AS di Masjid Nabawi. Sebelum ada mimbar. Beliau AS berceramah. Bersander ke batang kurma. Ketika dibikinkan. Mimbar. Rasul ceramah dimimbar. Awal ceramah beliau dimimbar. Para sahabat mendengarkan. Suara rintihan. Dari pohon kurma. Kita dengar. Ani. Ka Ani Miss Sobi. Seperti anak bayi yang menangis. Pohon kurma rindu dengan Rasul SAW. Benda mati. Pernahkah kita merindukan Rasul SAW? Nabi datang turun dari pembimbar. Datang memeluk pohon kurma itu. Batu pun bertasbih di tangan Rasul SAW. Para jemaah. Setelah begitu banyaknya pengorbanan Rasul SAW. Apa kira-nya? Yang harus kita lakukan untuk beri-i-i. Teman-Tuh AF Parece. Telah b欢 através mundur di tangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.